Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin Manwah Trans Institute Kita masuk di part 72 Di awal video ini, saat Kim Jung terdiam mengong begitu Hichabol Mentori yang menemukan apa yang dicarinya pun berkata Ah sepertinya, kok bisa membeli produk aslinya Aku rasa, pencipta spirit ini terdibisa transcendent Mendengar hal itu, Kim Jung yang berkeringat dingin pun membalas Be, berapa harga produk aslinya? Hichabol Mentori melanjutkan Hmm, nilai kaosolitasmu itu 103 triliun won Kim Jung yang terpercaya dengan apa yang didengarnya pun bertanya Ah maaf, aku tidak fokus Apa kau berkenan untuk mengulangi harga produk aslinya tadi? Dengan datarnya, Hichabol Mentori menegaskan Kau perlu 103 triliun won untuk membeli produk asli spirit of Long Yunus itu Tentu saja, nominal yang disebutkannya membuat Kim Jung murka Dimana ia berterik seketika itu juga Oh, 103 triliun ya? Bajingan? Pikir pakaian otak? Apa kau kira? Wang triliunan itu semacam menda daunan? Meski spirit of Long Yunus itu ada senjata dengan kekuatan nasional Tolong dengan omong kosongmu itu Melihat reaksinya yang seperti itu Hichabol Mentori pun berkata Ya ampun, kalau begitu Habis sambilannya nanti kan? Kim Jung yang tak bisa menahan emosinya membalas Nanti? Apa kau tahu-tahu kondisi equipmentku sekarang? Lihat letakan ini Bahkan, ini bisa hancur seketika saat aku menggunakannya untuk mengamukul alat Hichabol Mentori menimpali Haha, benar juga sih Ya, tapi produk aslinya itu berbeda dari produk Repika Kekuatan dari transsen dan equipment itu tak bisa dibayangkan Kau pasti akan menyesalinya Mendengar hal itu Kim Jung pun menenangkan dirinya sedangkan berpikir Hah, sebenarnya Itu adalah item yang tak bisa dibeli Meski kau punya 100 triliun sekalipun Meski aku punya uang Jumlahnya sedang masuk akah Berapa banyak kenalanku yang punya triliunan won? Eh, tunggu sebentar Aku punya ide Dengan pikiran seperti itu Kim Jung ternyata sesuatu pun meninggalkan kamarnya sembari berkata Mentor Jangan pergi dulu ya Tunggu sebentar Ternyata Ia meninggalkan kamarnya untuk menemui rekan timnya di luar Yang tengah bersantai di ruang tamu Melihat kedatangannya Nuna Seoyun yang merasa aneh pun bertanya Eh, Kim Jung? Bukannya kamu harus itirahat? Kim Jung pun menyetorakan potenkan pil miliknya Membalas Hah, lupakan itu Nuna Seoyun Apa kamu mau mencoba ini? Ini adalah pil eksternal Coba aja dulu ya Meski Nuna Seoyun agak meragukannya Dirinya tetap mengambil potenkan pilnya Lalu memakannya di sana seketika itu juga Dimana potenkan pilnya pun langsung bereaksi Tentu saja Hal itu langsung mendirik perhatian rekan timnya yang lain Bahkan, siri medikal selain juga ikut memintanya Hei, pria aku juga Ah, ini Bagaimana bisa sebuah eksternal pil sekuat ini ada? Dari mana kau mendapatkannya? Dengan datarnya Kim Jung berkata Ya, aku membuatnya sendiri Menengar hal itu Suyeun, Mihayun, dan Min Yul yang juga mau mencobanya berteriak Apa? Kenapa kau hanya pendiri pada Nuna Seoyun ini saja? Berikan padaku Aku juga mau Oh, bos, aku juga Kau juga satu ya? Melihat reaksi mereka yang seperti itu Kim Jung membuka kotak pilnya Sembari menyeringai menuturkan Kalian ingin pil eksternalku? Aku bisa saja memberikannya Tapi harganya 500 miliar per pil Gimana? Tentu saja Harga yang ditawarkannya Sontak membuat mereka semua terkejut Meski begitu Kim Jung melanjutkan Ah, omong-omong Harganya itu sudah sangat-sangat murah Loh Aku menjualnya dengan harga segitu Karena kita ini adalah tim Item seperti ini Tidak akan bisa kau temukan di market manapun Bukankah begitu Cinema dikalsain? Cinema dikalsain tak bisa membantahnya pun Hanya bisa mengaku mengiakannya Yang membuat Kim Jung semakin menjadi-jadi Untuk menawarkannya pada timnya tersebut Tuh kan Cinema dikalsain juga mengiakannya loh Bukankah kalian punya 1 triliun dari Italia ya? Apakah kalian tidak mau membeli pilku dengan harga yang segitu murahnya? Ya kini Tidak bakal nyesel Entah bagaimana caranya menjelaskannya Tapi Pil ini sangat-sangat bagus untuk para hunter loh Mendengar perkataannya Meski harganya memang tamasuk akal Nuna Seiyun yang tergoda untuk meningkatkan kekuatannya pun berkata Aku Aku akan membelinya Aku punya 1 triliun sekarang Jadi Berikan aku 2 pil So ketika itu juga Kim Jung pun memberinya 2 pil sembari berpikir Hanya 1 triliun katanya Kamu saat memahaminya ya Nuna Seiyun 1 triliun itu bukan apa-apa kan? Dengan pikiran seperti itu Kim Jung pun berteria Oke Masih 3-3 lagi nih Ini sangat murah lho Murah banget Siapa cepat dia dapat ya? Masih awalnya mereka merasa Karena harganya yang di luar nalar Melihat Nuna Seiyun yang membelinya Sooyun, Minyul, dan Hayeon pun tentu tak hanya tinggal dia Aku Aku itu apa? Aku mau bos Ambil uangku nih Dengan begitu Pilnya pun langsung habis terjual Hingga akhirnya Kim Jung pun bisa membeli Tombak loncep lonjinusnya yang asli Ecebol mentor yang menemannya pun berkomentar Oh luar biasa Kim Jung Bagaimana bisa Kau menangani kosalitas Tansian dan equipment dalam sekilas Umumnya Itu membutuhkan waktu ribuan tahun lho Kim Jung yang telah menghabiskan seluruh uangnya Membalas Dia kau hanya ingin memperparah keadaan Lebih baik kau diam saja Melihat reksinya yang seperti itu Ecebol mentor yang tak ingin Deomeli pun langsung diam seketika Bersamaan dengan Kim Jung yang berpikir Ini adalah sansenden equipment Yang disebut dengan Spirit of God Slayer Senjata dengan kekuatan nasional Spirit of God Slayer Dengan pikiran seperti itu Kim Jung pun mencoba mengoyunkannya Sembari berkata Hmm sekilas Tampilannya tak jauh berbeda dengan Yang aku gunakan sebelumnya kan Ecebol mentor yang agak terkejut Dengan tindakannya membalas Eh eh Hei Kau tak boleh mengoyunkannya Dengan seenaknya begitu lho Namun Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya Tiba-tiba saja Dinding dan atap di depannya runtuh Hancur Hingga Manggutan dream team Langsung muncul di belakangnya Wah Ledakan Siapa itu boy Oh Apa akhirnya kita diserang Siapa sangka Kita bisa menguji Epek terifil eksternal Seperti ini Akan kutunjukkan Promenance claim Yang telah ditingkatkan Maju sini kalian Tentu saja Kim Jung sama sekali Tak mempedulikan mereka Karena pada saat itu Ia sangat terkejut Dan berpikir Eh Apa Aku bahkan tak punya uang lagi Untuk memperbagi gedung ini lho Kemudian Setelah Kim Jung menyuruh rekan-rekannya Untuk pergi dari sana Ecebol mentor yang sudah Meningatkannya berkata Hei Sudah aku bilang Kalau kekuatannya itu Luar biasa kan Kim Jung menghala nafasnya Membalas Aku tidak tahu Kalau perbedaannya Seperti ini Memang pantas Item ini Dihargai 13 triliun won Ini luar biasa Ini pasti akan Mengucungkan area sekitar Sehingga Buatku Tak bisa berhati Dengan benar Ecebol mentor Menimpali Itulah kenapa Kebanyakan mahasiswa Baru mengambil Pelajaran power extraction Sembari mengumpulkan Kausalitas yang diperlukan Untuk kompetensi Dan equipment Ya kau bisa Mengusir Rahasia power extraction Kau bisa Menggunakan Rahasia dan equipment Dengan benar lho Mendengar hal itu Kim Jung yang menyadari Jika power extraction Epoficiency miliknya Hanya 0,6% Berpikir Itu artinya Aku harus mengimintasikan Lebih banyak uang lagi dong Hei Saat ia berpikir Seperti itu Ecebol mentor Yang merasa Jika ujiannya Di sana Telah selesai berkata Hah Kalau begitu Aku akan pergi ya Jikalau kau Butuhkan sesuatu Panggil saja aku Sembari menyimpan senjatanya Kim Jung miliknya Membalas Ah sebentar Aku punya beberapa pertanyaan Aku juga mendapat Kata kau soliditas Di tempat yang takus sangka Aku pernah Bertanya padamu Apa Di edifensi ku juga Ada kardetan sendan Apa kau masih Tak bisa menjawabnya Ecebol mentor Menimpali Ah Maafkan aku Aku ingin menjawabnya Tapi tidak bisa Melihat responnya yang masih sama Kim Jung pun terdiam berpikir Tadi renggukan lagi Bodor Obtude Dan hasil akademi Entah bagaimana saling berterhubung Mari kita coba Cara lain Dengan pikiran seperti itu Kim Jung pun bertanya Kalau begitu Apa kau bisa Menceritakan kepada aku Sejarah Tanyasin akademi Yang ingin kau ceritakan Terakhir kali Ecebol mentor pun Tersanjung membalas Ah Tentu saja bisa dong Terakhir kali Aku secara singkat Menyebut Diktir tansin akademi Kita kan Kim Jung mengganggu Menimpali Benar Tapi kau hanya bilang Bahwa dia adalah Second Unstandent Ecebol mentor Melanjutkan Kau masih ingat ya Rupanya Seperti yang Kau katakan Dia adalah Second Unstandent Dia adalah orang kedua Yang mencapai Second Unstandent Dan di saat yang bersamaan Bisa dikatakan Bahwa dia adalah Maswa baru Yang pertama menghadiri Tansin Akademi Kim Jung yang agak kebingungan berkata Maswa pertama Artinya Ecebol mentor menjelaskan Benar Ada orang lain sebelumnya Yang menjelaskan kaki Di adana Tansin Di seluruh dunia Dan apa yang dia temukan itu Adalah Tansin Akademi Mendengar hal itu Kim Jung yang merasa aneh Bertanya Tunggu dulu mentor Jika ada Ponder terpisah Kenapa saat ini Orang lain yang memegang Posisi direktur itu Ecebol mentor Membalas Ada yang tahu Rasanya Tak ada yang tahu Kenapa ini bisa terjadi Bahkan direktur sekalipun Tepatnya Tidak ada Kausalitas yang risa Bagi The First Unstandent Kau juga tidak terlalu Tahu bagian itu Tapi seperti yang Dikatakan di direktur Kemungkinan besar The First Unstandent Sudah tidak ada Bahkan Jika ingatan tentangnya Menghilang Hanya ini Seperti penjelasan Yang memungkinkan Mendengar semua hal itu Kim Jun pun terdiam Berpikir Apa mungkin Itu ada hubungannya Dengan Kausal tasku Yang tidak bisa Diukur Lalu Saat ia berpikir Seperti itu Tiba-tiba saja Nuna Seoyun Memanggil namanya Yang membuat Secebol mentor Langsung pergi dari sana Ya ampun Waktu Berjalan sangat cepat Kalau begitu Sampai jumpa lagi Tepat setelah Mengatakan itu Bersama dengan Secebol mentor Yang menghilang Nuna Seoyun pun Memasuki kamarnya Dengan berkata Kim Jun Ada masalah Aku baru saja Menerima panggilan Sepertinya Kita harus pergi Ke osasi hunter Kim Jun pun Meliriknya Membalas Apa yang terjadi Nuna Seoyun Menimpali Aku tidak tahu Tapi mereka bilang Katakan saja Berserk Dan kamu akan mengerti Mendengar hal itu Seketika itu juga Kim Jun Mengertikan alisnya Dimana ia langsung Mengerti apa yang dimaksudnya Beberapa saat kemudian Setiap banyak dream team Di ruang rapat Gedung osasi hunter Mereka semua Dikejutkan Ketika mendengar kabar Jika Berserk Akan segera Dilepas Pak Lee Selaku katu Asosiasi hunter korea Pun berkata Itu benar Itu yang dikatakan Oleh Sir Dark Sain Melalui pesannya Minjul yang sama sekali Tak bisa menerimanya Membalas Tunggu sebentar Berserk Bukankah itu monster besar Yang berasal dari era Ketak Laisel Bukannya monster itu Sudah mati Dilepas Jika juga merasakan Hal yang sama Menambahi Minjul benar Ketak Laisel berakhir Dengan penaklukan Berserk Jadi kenapa Tiba-tiba muncul Melihat reaksi mereka Yang seperti itu Kakek Minjul Menyilangkan tangannya Menegaskan Sepertinya Sudah saatnya Kalian mengetahui Kebenarannya Berserk tidak mati Dia hanya disegel Dan Motor Obtruth Yang menyegelnya Telah menggunakan Sebagian kekuatan Berserk Untuk membuat Kacauan di sana-sini Kami tidak tahu Tujuan mereka Tapi mereka Bukan organisasi Yang sesuai itu Yang dipercaya di dunia Tentu saja Hal itu membuat Anggutan Dream Team Kembali terkejut Masih pun begitu Kim Jun yang sudah Mengetahuinya Tentu begitu tenang Berkata Ya kita Bicarakan Berserk Apa yang terjadi Di Greenland Kakek Minjul Menenggelengkan Kepalanya Membalas Tidak Itu di Inggris Kim Jun yang tak mengerti Maksudnya pun Tentu merasa bingung Hingga Pali menyuruhkannya Sebuah kertas Sembari menuturkan Kim Jun Tolong lihat ini Itu adalah Sebuah surat rahasia Yang dikirimkan Oleh R2 Inggris Se-Korea Singkatnya Ada beberapa Distorsi dungeon Yang tak bisa diatasi Di Inggris Jadi Dia minta pertolongan Kita Bersamaan dengan Kim Jun yang masih Membaca suratnya Kakek Minjul Menambahi Berserk Mungkin belum sepenuhnya Dilepaskan Jika memang Itu telah terjadi Inggris mungkin Sudah hancur Tanpa sempat Menemukan surat itu Pali melanjutkan Entah mengapa Order of the road Masih tetap dia Hal ini juga Dipertanyakan Kenapa Inggris Malah Menemukan surat ini Secara rahasia Padahal Lebih baik Mengirimin secara resmi Dan minta kerjasama Dari seluruh dunia Mendengar perkataannya Jung Ji Min Mungkin pertama Sebenarnya menciksain Pemberkomentar Kakek dan aku Pergi ke Inggris bersama Tapi Ada beberapa Masalah Yaitu Ryu Jin Jul Menghilang Kim Jun Yang pernah Berhadapan langsung Dengannya Sentak bertanya Apa yang Mencandakan sesuatu lagi Jung Ji Min Membalas Ya Siapa tahu Aku tak tahu Keberadaannya Mungkin dia Melirikan diri Setelah dinyatakan Bersalah Karena maka dia Sama dengan Kalia Tapi Meski aku Sudah menanyakannya Pada staff Eksekutif Guilnya Sepertinya Mereka juga Tidak tahu Dimana dia Mendengar hal itu Kim Jun pun Menggaruh kepalanya Yang tidak gatal Karena Ia merasa Jika sepertinya Banyak hal yang telah terjadi Saat ia pingsan Kemudian Sembari mengambil Kertas suratnya Jung Ji Min Menuturkan Aku hanya khawatir Suatu akan terjadi Jika aku meninggalkan Temat ini Dengan kondisi kakek Seperti itu Sebaliknya Ini mungkin Alasan utama Dimana Ratu Inggris Menyebutmu secara langsung Bukannya kami Mendengar hal itu Tanpa mikir panjang Kim Jun pun Langsung menanggupinya Baiklah Aku akan pergi Pintangnya pun Diakhiri dengan Tentu saja Tindakan yang seperti itu Membuat Awan Dream Team Terkejut bersamaan Bahkan bateria Apa? Apa kau gila? Ini bukan hal yang sepele Opa Kau mungkin akan menerapi Apokalistik monster loh Kau harus lebih berhati-hati Untuk memikirkan sarapan Besok daripada ini kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!